Bagaimana saya menilai baik atas diri seorang wanita yang begitu gampangnya terpikat pada pria yang sudah beristri Begitu gembiranya ketika tahu dia hamil walaupun di luar nikah Dan begitu yakinnya dia bisa merusak rumah tangga orang Ya Tuhan, apakah sesederhana itu masalahnya? Dari pandangan saya waktu itu, ya Itulah kenapa saya mendukung niatan Kak Christine untuk mengambil bayi Ratna Meskipun dengan cara menculik Dewi, apakah saya harus mengatakan seratus kali bahwa urusan culik-menculik itu di luar pengetahuan saya? Saya bukan bermaksud memojokkan mas Saya hanya menginginkan kejujuran Apakah menurut kamu saya bersikap tidak jujur? Hanya Tuhan yang tahu Yang jelas, sampai sekarang Ratna masih berpikir bahwa mas Herman terlibat Bisa jadi Kamu cucunya Birocia ya? Iya Benar, kamu mau bekerja di sini? Iya, Bu Tane bilang, Ibu mau carikan pekerjaan buat saya Adanya ya pekerjaan kasar di rumah ini Tidak apa, Bu, saya mau mencobanya Pak Munir Ya, Bu Mulai hari ini, Pak Munir nggak usah cuci mobil Biar dia aja Baik, Bu Kebersihan ruang dalam juga merupakan tanggung jawab kamu Belajar dari pembantu-pembantu yang lain, ya Ngerti? Iya, Bu Iya, Bu Sih, Sih Bilang gak ibu, mobilnya udah siap Iya, iya Mau kemana lagi kita, Jo? Tanya lo pengen beli baju bagus Waktu lamar diri penyanyi di bar Ya tapi kenapa kesini? Neng Gini Nyuri lagi kamu ya Tapi kali ini, yang punya rumah gak bakal lapor ke polisi Kita tuker aja sama duit Ntar, bisa beli kok, ostum semau-mau lo Eh, Nek Gila 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 selamat menikmati 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 aduh maaf saya menghalangi ya enggak apa-apa kok bisa saya bantu terima kasih sekali kalau mau membantu kebetulan saya gak ngerti soal mesin coba tolong di stutter terima kasih ya aduh terima kasih banyak maaf tangan saya kotor sekali ini rumah saya silahkan cuci tangan di dalam aduh saya jadi mengganggu dua kali ini saya gak merasa terganggu kok oh iya kita belum berkenalan saya rita saya burhanuddin sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas kebaikan Bung Fahruddin hehehe burhanuddin oh maaf maksud saya burhanuddin kalau begitu saya permisi dulu karena bapak saya menunggu di rumah ya mudah-mudahan saja mobilnya gak mogok lagi atau kalau boleh saya mengikuti dari belakang khawatir mogok lagi hehehe jadi makin merepotkan hehehe tapi saya tetap tidak merasa direpotkan hehehe hehehe Jangan kaget ya rumahku jelek hah gak apa-apa mau mampir? tentu pak kenapa lama rita iya mogok nih pak oh iya kenalin ini yang membantuin rita menyalain mobil burhanuddin emir ajak minum rita papa harus cepat pergi ah papa jangan bawa mobil dong nanti rita ke tempat renang gimana tapi papa sudah terlambat kamu kan bisa naik taksi apa aja deh yang naik taksi ah pake nunggu lama lagi ehh dimana sih renangnya? ehh di hotel kencana kalau begitu saya antar saja biar ayah anda bisa pergi pake mobil hah? ah mimpi apa saya semalam bisa bertemu orang sebaik anda? apa anda mau sekalian renang? ayo ikut saya gak bisa berenang ayo ikut saya gak bisa berenang ayo ikut hebat kamu ratnya ini berarti kamu sudah bisa berpikir rasional lagi dalam menghadapi hidup ini ini semua kan berkat doa papa dan mama kalau saja di rumah ini ada si kecil yang harus kamu rawat suatu saat akan saya temukan pak halo perawat baru gimana kamu? wii tadi saya mau ketemu kamu terus kenapa? tapi takut kita sama serang sekarang kita gak usah takut lagi kenapa? boleh gak saya kasih salam buat papa kamu dulu di dalam? ah iya boleh boleh halo om sehat sehat saja om? ya seperti yang kamu lihat ewi kamu lurus juga kan? iya dong om kalau begitu selamat ya terima kasih om aduh terima kasih om terima kasih om sudah lama kita gak ketemu tante pikir kita gak akan ketemu lagi sekarang kita akan sering ketemu lagi tante ewi tadi kamu bilang kita gak perlu takut-takut lagi ketemu iya maksudnya kamu tau gak siapa yang lurus saya datang kesini? enggak emang siapa? mas herman sendiri hah? gak nyangka kan? saya sering gak nyangka dia bisa berubah pikiran kenapa dia bisa begitu? saya selalu mengingatkan kepada herman bahwa kamu masih menaruh curiga padanya lama-lama herman berpikir dan mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah jadi dia memang tidak terlibat? saya rasa tidak dan dia masih mempunyai satu kejutan yang lebih seru lagi apalagi? dia ingin kamu bekerja di kliniknya oh iya? pasti kamu yang maksa mas herman sama sekali tidak dia bilang Ratna orangnya baik saya bisa mengerti kenapa kalian berdua bisa saling bersahabat kenapa tidak kita tawarkan luangan pekerjaan di klinik ini untuk dia kalau gitu kita bisa ketemu tiap hari halo mas herman sebentar coba lihat siapa yang datang selamat datang di rumah sakit baru suster Ratna apa kabar? baik dok saya juga mau mengucapkan terima kasih dokter sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bekerja di rumah sakit ini secara moral saya merasa ikut bertanggung jawab atas musibah yang pernah menimpa anda terima kasih saya kira saya kira sebaiknya saya mohon permisi untuk bertempat kerja saya silahkan selamat bekerja nanti saya nyusul ya saya masih ada perlu sedikit sama mas herman iya mari dong mari 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 maaf saya hanya mau ambil tas silahkan baratna baratna mbak pak hidayat ada apa mbak? kok tergesa-gesa? enggak saya lagi ditunggu pasien ditunggu pasien? iya anda sendiri? kebetulan salah seorang saksi kasus penodongan dirawat di sini baratna akhirnya jadi juga diajak kerja Dewi masih ingat sama Dewi? masih lalu bagaimana kabar pak herman? saya belum sempat mengucapkan selamat setelah peresmian kliniknya itu baik dia ada di ruangannya mau ketemu? enggak enggak sebetulnya saya ingin ngobrol lebih banyak dengan mbak ratna tapi kalau memang sudah ditunggu pasien ya silahkan pasien siapa? loh tadi mbak ratna mengatakan oh iya 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 saya lagi ditunggu pasien sakitnya parah? ya sakit parah? iya pasien itu enggak cuman iya enggak terlalu parah iya 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 selamat menikmati selamat menikmati